Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan mengisahkan sedikit tentang kota Madain Saleh Atau kotanya Nabi Saleh Yang pernah menjadi tempat menakutkan Atau bahkan bisa kita bilang menjadi tempat terkutuk Karena menurut salah satu hadis Nabi Kita bisa tahu bagaimana tempat ini Ibn Umar r.a menceritakan Ketika Nabi Muhammad s.a.w melewati daerah Hajar Beliau bersabda Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim Kecuali sambil menangis Karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian Lalu Nabi Muhammad s.a.w menutup kepalanya dengan kain selendang Dan mempercepat perjalanannya Hingga berhasil melewati daerah itu Hadis Riwat Ahmad dan Bukhari Dari hadis ini kita bisa tahu bagaimana keadaan Madain Saleh Salah satu kota terkutuk Madain Saleh Mungkin kita jarang mendengar istilah itu Tapi tidak sedikit dari umat Islam Yang ingat kisah azab yang diberikan oleh Allah Terhadap kaum atau bangsa samut Yang ingkar terhadap ajaran Nabi Saleh Sebagaimana diceritakan dalam kitab suci Al-Quran Kota yang hancur berkeping-keping Lantaran penduduknya menolak ajaran Nabi Saleh itulah Yang saat ini dikenal dengan istilah Madain Saleh Madain Saleh berasal dari bahasa Arab Yang berarti kota Saleh Adalah sebuah kota kuno Yang letaknya berada di bahagian utara Hijaz Saat ini disebut dengan Arab Saudi Berada sekitar 20 km dari kota Al-Ulia Madain Saleh dulu dihuni oleh kaum Samut Yaitu kaum Nabi Saleh dan Nabatea Mereka hidup sejak 3000 tahun sebelum masehi Hidup antara zaman Nabi Nuh alaihissalam Hingga zaman Nabi Musa alaihissalam Situs bersejarah ini terletak di barat laut kota Al-Ulia Dalam posisi strategis Di salah satu rute yang paling penting pada masa perdagangan kuno Kawasan ini menghubungkan selatan semenanjung Arab ke utara Seiring dengan majunya pusat ekonomi Dan kebudayaan Mesopotamia, Suriah, dan Mesir Jarak antara Madain Saleh dengan kota Madinah Sekitar 450 km Sedangkan dari Makkah sekitar 900 km Dari Madinah ditempuh sekitar 4 jam Melewati jalur panjang membelah gunung dan gurun bebatuan Madain Saleh sebelumnya dikenal dengan sebutan Al-Hijr ataupun Bukit Berbatu Atau Hegra dalam bahasa Yunani Al-Hijr berarti tempat berbatu Karena lokasinya memang merupakan Bukit Berbatu Sebutan ini berlangsung hingga abad ke-14 atau tahun 1336 nasuhi Hingga seorang wisatawan dari Andalusia yang sekarang Spanyol Mengganti namanya menjadi Madain Saleh atau Kota Saleh Nama Saleh diambil dari nama Nabi Saleh Kalau kita berkunjung ke kota ini Kita akan melihat peninggalan-peninggalan kaum Samu tersebut Yang dalam Al-Quran diceritakan ingkar terhadap ajaran Nabi Saleh Hingga akhirnya mendapatkan azab dari Allah SWT Madain Saleh merupakan gugusan bebatuan pasir dengan bentuk mengesankan Terdiri dari bukit-bukit pasir beragam warna Dari merah, kuning hingga putih Bukit-bukit dipahat menjadi bentuk rumah-rumah Dengan arsitektur mirip peninggalan Yunani ataupun Romawi kuno Total ditemukan 132 pahatan-pahatan di bukit-bukit Yang digunakan untuk berbagai fungsi Seperti rumah, tempat pemujaan, serta makam Pada tahun 2008 UNESCO memutuskan Madain Saleh sebagai situs warisan dunia Kawasan seluas kurang lebih 4.000 hektare ini Merupakan situs warisan dunia pertama di Arab Saudi Situs Madain Saleh terdiri dari 4 bangunan inti Bangunan inti pertama disebut dengan Kasar Al-Bin Atau istana yang dipentukan untuk putri-putri raja Kasar Al-Bin merupakan situs terbesar di antara situs-situs yang lainnya Yang tingginya mencapai 16 meter Bangunan inti kedua adalah Al-Diwan Diwan adalah sebuah batu besar yang tinggi yang bahagian tengahnya dilobangi segi 4 Ukurannya 12,8 x 9,8 meter dengan tinggi 8 meter Tempat ini digunakan untuk upacara-upacara keagamaan dan tempat berkumpulnya masyarakat setempat kala itu Situs inti ketiga disebut Al-Farid Situs ini berupa bukit tinggi yang tak terlalu besar di pahat menyerupai bangunan rumah Situs ini merupakan yang paling fotogenik Karena letaknya menyendiri dan bentuknya paling bagus di antara yang lain Kasar Al-Farid juga merupakan ikon dari Madain Saleh Berupa kuburan yang dibangun menyendiri di dalam sebuah bukit batu yang dipahat menyerupai rumah Sementara situs inti keempat adalah Arayachi Dimana disana terdapat batu yang bentuknya tidak terlalu besar Dan ada dua kuburan di dalamnya Dan seperti bangunan-bangunan yang lain bahagian depannya dipahat menyerupai rumah Dari bentuknya Madain Saleh tak jauh beda dengan Petra di Jordania Kalau Petra pahatan-pahatan bukit sudah melengkung Di Madain Saleh masih dalam bentuk rata Baik Madain Saleh dan Petra ternyata masih memiliki hubungan Karena selain letak keduanya tidak terlalu jauh Baik Petra ataupun Madain Saleh adalah hasil karya dari suku Nabateyan dan Samut Kaum Samut hidup lebih dahulu Setelah mereka mustah lokasi tempat tinggal mereka ditempati oleh suku Nabateyan Yang kemudian menciptakan Petra Bangsa Samut dikenal sebagai arsitek dan pedagang yang hebat pada masanya Gunung-gunung mereka pahat lalu dijadikan sebagai tempat tinggal Al-Quran banyak sekali mengulas tentang hancurnya kaum Samut Lantaran tidak mau mengikuti ajaran Nabi Saleh untuk beriman kepada Allah SWT Seperti umat Nabi-Nabi sebelumnya yakni Nabi Nuh, Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lain Umat Nabi Saleh yang ingkar kepada Tuhan juga mendapatkan azab yang berupa petir yang menyambaran Hingga meluluh lantakan peradaban kaum Samut Semua penduduknya mati dan bangunan-bangunan hancur berkeping-keping Menyisakan sedikit bangunan-bangunan rumah pahatan di bebukitan yang hingga saat ini bisa kita saksikan Dan satu suara yang keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu Lalu mati bergelimpangan di tempat tinggal mereka Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu Ingatlah sesungguhnya kaum Samut mengingkari Tuhan mereka Ingatlah kebinasaanlah bagi kaum Samut Al-Quran Surah Hud ayat 67-68 Kaum Samut pada ribuan tahun yang lampau telah mendirikan sebuah kerajaan bersama bangsa Arab yang lain Yaitu Nabateans Hasil karya dua kaum inilah saat ini ditemukan hasil arsitektur kuno berupa lembah Petra di Jordanian Di sana dapat dilihat berbagai contoh karya pahat batu yang terbaik dari kaum ini Al-Quran pun telah menyebutkan bahwa kaum ini ahli pahat dan ukir batu-batu besar Kamu didikan istana-istana di tanah-tanah yang datar Dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 74 Tidak banyak orang yang berkunjung ke tempat ini Selain lokasinya yang sangat jauh Yaitu 440 km dari Madinah 900 km dari Mekah Dan 1400 km dari Riad Mungkin masyarakat khususnya yang beragama Islam jarang ke tempat ini Lantaran dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW secara spesifik melarang umatnya untuk mampir ke tempat ini Dalam sebuah perjalanan menuju wilayah Tabu Nabi Muhammad SAW melewati daerah Al-Hajr atau Madain Saleh Setelah itu poing-poing rumah kaum Samud masih banyak tersisa Rasul pun memerintahkan para sahabat Agar mempercepat langkahnya dan berusaha menangis Ibn Omar RA menceritakan ketika Nabi Muhammad SAW melewati daerah Hajar Beliau bersabda Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim Kecuali sambil menangis Karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian Lalu Nabi Muhammad SAW menutup kepalanya dengan kain selendang Dan mempercepat perjalanannya Hingga berhasil melewati daerah itu Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari Dalam riwayat lain Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang untuk memasuki tempat seperti Madain Saleh tersebut Kecuali sambil menangis Janganlah kalian memasuki daerah umat yang diazab itu Kecuali sambil menangis Jika kalian tidak bisa menangis Jangan memasuki daerah mereka Jangan sampai azab yang menimpa mereka menimpa kalian Hadis riwayat Bukhari Namun demikian Pemerintah Arab Saudi saat ini mulai serius mempromosikan Madain Saleh sebagai dinasti wisata Selain sudah membangun infrastruktur berupa jalan yang mulus Fasilitas di kawasan itu mulai dilengkapi Misalnya membangun semacam penginapan untuk para pelancong di sekitar lokasi Madain Saleh Berbicara tentang kota Madain Saleh tidak lengkap rasanya Kalau kita tidak sedikit bercerita tentang umat Nabi Saleh yang dahulu Sampai kena azab yang sangat mengerikan Hingga kota yang mereka tinggal sampai menjadi kota terkutu Dan inilah sedikit kisah tentang Nabi Saleh dan kaumnya Nabi Saleh diutus oleh Allah SWT Untuk menyampaikan ajaran kepada kaum Samud yang berada di Al-Hijr Kaum Samud merupakan suatu kaum yang mayoritas warganya Memiliki banyak keahlian seperti bercocok tanam Berderna dan arsitektura Namun dengan keahliannya tersebut Yang membuat kaum Samud menjadi sombong dan selalu merendahkan kaum yang lainnya Gaya hidup kaum Samud selalu dihiasi dengan kemaksiatan Yaitu berfoya-foya, mabuk-mabukan, berzina dan melakukan tindak kejahatan Karena gaya hidup kaum Samud telah menyimpang dari ajaran Allah Maka Allah mengutus Nabi Saleh alaihi salam Untuk mengajak kembali kaum Samud kembali ke jalan yang benar Nabi Saleh mengajak mereka bertakwa Nabi Saleh berkata Hai kaumku, sembahlah Allah Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain dia Dia telah menciptakan kamu dari bumi ataupun tanah Dan menjadikan kamu pemakmurnya Karena itu, mohonlah ampunannya Kemudian bertopatlah kepadanya Sesungguhnya, Tuhanku amat dekat rahmatnya Lagi memperkenankan doa hamdanya Al-Quran Surah Hud ayat 61 Mendengar seruan yang telah dikumandangkan oleh Nabi Saleh alaihi salam Para kaum Samud malah marah dan menjawab Hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang diantara kami yang kami harapkan Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami ragu dan khawatir terhadap agama yang kamu suruhkan kepada kami Al-Quran Surah Hud ayat 62 Dengan adanya respon tersebut Sekelompok kecil dari kaum Samud memang telah menerima ajaran Nabi Saleh Namun sebahagian besar orang-orang kaya dan berkedudukan tinggi Tetap bersekeras menolak Mereka menganggap ucapan Nabi Saleh hanyalah kosong belaka Dengan adanya penolakan dari kaum Samud sendiri Nabi Saleh tidak lekas menyerah dengan keadaan Kemudian Nabi Saleh memohon kepada Allah untuk memberikannya suatu mu'jizat Agar kaum Samud percaya kepadanya Allah memerintahkan Nabi Saleh untuk memukulkan tangannya ke atas permukaan batu Yang ada di depannya Lalu muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk dari Allah Setelah diturunkannya mu'jizat tersebut Nabi Saleh berkata Hai kaumku inilah unta betina dari Allah sebagai mu'jizat yang menunjukkan kebenaran untukmu Sebab itu biarlah dia makan di bumi Allah Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat Al-Quran Surah Hud ayat 64 Para kaum Samud melihat peristiwa tersebut langsung terperanjat Sebahagian mengakui akan kenabiannya Namun kebanyakan dari mereka masih menganggap yang dilakukan Nabi Saleh adalah permainan sihir untuk mengelabui mereka Nabi Saleh berpesan kepada kaumnya untuk tidak mengganggu unta betina tersebut Dia mengizinkan kaumnya untuk bergantian memerah dan meminum susu unta ajaib tersebut Namun keberadaan unta ajaib tersebut membuat khawatir beberapa kaum Samud yang menentang ajaran Nabi Saleh Karena unta betina tersebut meminum banyak air di sumber air kaum Samud Selain itu banyak ternak kaum Samud yang kekurangan air Hal itulah yang menjadi dasar kaum Samud untuk melakukan rencana jahat Yakni membunuh unta betina tersebut Suatu hari dua pemuda kaum Samud yang bernama Musyadde bin Muharrij Dan Gudar bin Salif berhasil membunuh unta betina tersebut dengan cara mengawasi unta saat akan minum Dengan cepat Musyadde memanah betis betina tersebut dan Gudar menikam pedangnya di perut unta tersebut Melihat unta yang telah dibunuh oleh kaum Samud membuat Nabi Saleh bersedih Lalu dia mengatakan bahwa akan datang azab bagi kaum Samud yang tidak kembali ke jalan yang benar Tanda-tanda diturunkannya azab tersebut adalah pada hari pertama Saat terbangun mereka akan menemui wajah mereka menjadi kuning Pada hari kedua wajah mereka akan berubah menjadi merah Dan pada hari ketiga wajah mereka akan berubah menjadi hitam Pada hari keempat turunlah azab Allah Sebelum hari turunnya azab Allah Nabi Saleh serta para pengikutnya pergi meninggalkan daerah tersebut Mendengar ancaman dari Nabi Saleh kaum Samud berencana akan membunuh Nabi Saleh Ketika mereka akan membunuh Nabi Saleh Tiba-tiba muncullah petir yang menggelegar dan gempa bumi yang sangat-sangat dahsyat Tiba-tiba batu-batu besar yang tidak diketahui dari mana datangnya menimpa kepala mereka Dan inilah sedikit video tentang Madain Saleh Ataupun kota Nabi Saleh yang menjadi tempat terkutuk Dan juga sedikit kisah tentang Nabi Saleh dengan kaumnya yang diazab Mudah-mudahan dari video ini kita bisa mengambil beberapa hikmah Dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat Bagi kita semua Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh